Pemirsa, untuk menggali lebih jauh terkait kasus apartemen fiktif di Ciputat, Tangerang Selatan, telah bergabung dari luar studio, Kasubdit Harda di Red Krimum Polda, Metro Jaya, Kompol Gafur Siregar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Gafur. Selamat malam Pak. Kita juga bersama dengan salah seorang tersangka juga yang sudah tampak di layar kaca. Namun saya terlebih dahulu ke Pak Gafur. Pak Gafur, bagaimana modus para pelaku ini, para tersangka ini untuk menjangkau 455 korbannya? Ya, jadi modus para tersangka berdasarkan dari keterangan para pelapor dan saksi yang sudah diambil keterangan oleh Subdit Harda di Treskrim, Kompol, dan Metro bahwa para tersangka ini menawarkan unit-unit apartemen yang mana lokasinya strategis dengan memasang bender-bender, kemudian spanduk, kemudian juga ada hadiah-hadiah menarik, serta bonus-bonus lainnya yang mana harganya cukup murah, yaitu perbukaan pertama harga 180 juta rupiah, kemudian ada diskon-diskon khusus. Sehingga ini yang membuat masyarakat tertarik, dan kemudian banyak yang mengambil unit di apartemen Ciputat, risau tersebut. Bagaimana pengungkapan kasus ini, Pak? Pengungkapan kasus pertama kali dilaporkan kepada kami sekitar bulan Maret 2019, yang mana salah satu pelapor merasa janji dari para pengembang ini tidak ditepati, yang mana harusnya untuk penyerahan unit apartemen bisa dilakukan di tahun 2019. Namun kenyataannya sampai tahun 2019, ternyata apartemen tidak kunjung ada serah terima unit, sehingga kemudian melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya, kemudian ditindaklanjuti oleh kanit kami, kompol Evi Pagari, dan ditindaklanjuti oleh katimnya dalam proses penyelidikan, yaitu AKP Andri Darmuda. Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap tiga orang tersangka. Pertanyaan saya terakhir kepada Anda, Pak. Bagaimana kemudian dengan nasib korban yang terlanjur menyetorkan uangnya? Ini disebutkan hampir 30 miliar total yang dirau tersangka. Ya, jadi unit yang dalam perencanaan mereka, yang dipasarkan itu ada 1.100 unit, sudah laku 455 unit, dengan kerugian yang diderita para korban, sudah mencapai 30 miliar. Mengenai kasus terhadap penindaklanjutan masalahnya, akan kita proses sampai dengan saat ini Kepolda Metro Jaya sudah hadir 37 korban, dan kita akan tunggu terus apakah masih ada korban-korban lainnya, karena ada 1 orang membeli 2 ataupun membeli 3 unit apartemen. Jadi untuk prosesnya, kita pastikan akan kita proses sampai tuntas. Total tersangka ini ada 3 ya, Pak, atau masih ada DPU yang lain yang masih diincar? Untuk tersangka dalam hal ini sampai dengan saat ini 3 orang, kemudian kita akan melakukan penelusuran rekening, dan kita akan bekerja sama dengan TPATK, nanti kemungkinan penyidikan bisa dinamis, bisa berkembang apabila ada rekening-rekening penampungan lainnya. Tapi sampai saat ini tersangka yang sudah kita tetapkan masih 3 orang. Baik, terima kasih Kompol Gafur, dan terima kasih pula untuk kita mendapatkan kesempatan secara eksklusif untuk mewawancarai tersangka yang berinisial AS. Benar demikian, betul ya? Mas AS ya? A. Mas A ini peran Anda sebagai apa? Benarkah sebagai direktur perusahaan atau yang lain? Ya, perlu saya sampaikan di sini bahwa pada tahun 2016, saya diajak oleh Bapak Mertua saya untuk menjadi direktur utama di perusahaan, developer apartemen. Bapak Mertua saya ini latar belakangnya dulu seorang developer, banyak apartemen yang sudah dibangun, dulu pernah di salah satu pengembang besar di Jakarta, kemudian membuat grup sendiri bersama partnernya, dan di proyek ini bawa Mertua saya sendiri, dan kemudian karena ini perusahaan keluarga, saya diminta untuk menjadi direktur di perusahaan tersebut, untuk memasakkan apartemen. Ya, pertanyaan saya awam saja sebetulnya. Anda menjanjikan tahun 2015 bahwa gedung ini akan siap huni begitu, namun pada kenyataannya fiktif ataupun bodong. Apa memang... 2006. Ya, apa memang ini sengaja disiapkan sedemikian rupa, atau memang ada kendala di IMB dan sebagainya yang belum kita ketahui bersama? Ya, perlu saya sampaikan kepada masyarakat pada umumnya, dan terutama para konsumen apartemen ini pada khususnya, saya minta maaf kalau misalnya terjadi ada kemudian kasus ini berkembang seperti ini, tidak ada niat sedikit pun di awal. Ketika saya diminta menjadi direktur untuk terjadinya perkara seperti ini, perlu diketahui bahwa keberatan juga kalau misalnya ini dikatakan sebagai apartemen fiktif, karena dari awal ketika saya menjabat sebagai direktur, saya semua penuhi persyaratan perizinan, kemudian pembelian tanah juga, persyaratan perizinan juga sudah sampai side plan, dan tinggal menunggu pengeluaran IMB untuk pembayaran retribusi saja. Jadi sebenarnya ini hanya ada kendala, bukan dari awal kita berniat untuk bahwa ini apartemen tidak ada. Ya, tapi yang jelas sampai tahun 2019, sampai sebelum kasus Anda terungkap, disebutkan belum pernah mengajukan IMB ke Dinas Penanaman Amodal dan PTSP Tangerang Selatan. Ya, perlu diketahui para pemirsa semua bahwa apartemen ini bukan dijanjikan untuk diserah terimakan pada 31 Desember 2019. Mulai diserah terimakan di 31 Desember 2019. Nah, mengenai IMB sendiri, perizinan untuk persyaratan pengajuan IMB sudah kami penuhi semua, sampai sudah side plan. Tinggal kami ajukan, apa namanya, IMB-nya. Saya tidak tahu karena saya sudah tidak menjabat lagi, kenapa itu tidak diajukan. Begitu. Ini kalau dijanjikan Desember 2019, semacam sulap dong, SIMSALABIM langsung jadi dong, karena kita sudah cek lokasi, tim saya sudah jalan ke sana, dan yang jelas, apapun belum terlihat di sana, groundbreaking sekalipun belum dilakukan kan? Ya, yang saya ketahui, groundbreaking sudah dilakukan ketika tahun 2018, kemudian terhenti, saya tidak tahu apa alasannya, dan kemudian, ini bukan SIMSALABIM ya, tapi yang saya ketahui juga, pembangunan apartemen itu bisa saja dalam waktu satu tahun atau kurang dari itu, tergantung berapa besar, berapa banyak pekerja yang terlibat di sana, kemudian berapa lama jam kerjanya, dan lain sebagainya. Saya kira itu perlu ditanyakan juga ke tim teknis, tapi sih, kalau misalnya, ini tidak ada kendala dalam IMB, saya kira bisa di... Oh gini, disebutkan Anda sudah menantongi 30 miliar uang korban, totalnya 455 korban, dari penjualan 450 unit. Yang ingin kita ketahui, apakah Anda masih mengetahui keberadaan uang tersebut? Ya, sebenarnya itu, kalau saya boleh berbicara, itu bukan uang korban, ini uang konsumen, yang dibayarkan kepada perusahaan. Nah, saya sudah berhenti menjadi direktur, pada tahun 2017, karena ada permasalahan dengan Bapak Mertua saya, saya ada ketidaksetujuan terhadap tindakan-tindakan dia di dalam perusahaan, kemudian saya diberhentikan, pada tahun 2017, sudah 2 tahun, dan saya tidak tahu sekarang uang itu di mana, tapi waktu saya menjabat, saya bisa mempertanggungjawabkan semua, audit dan sebagainya, pemasukan dan lain sebagainya, karena, betul, karena saya juga, waktu saya menjabat, saya meminta audit ke akunan publik. Yang jelas gini, Jalan R.Y. Martadina atau Ciputa Tangerang Selatan itu, properti milik siapa? Milik-milik mertua Anda, atau memang masih rekanan dengan pihak lain? Tanah kami beli dari rekan bisnis dari Bapak Mertua saya, dan itu sekarang sudah menjadi milik PT atau developer. Oke, saya ke Kompol Gafur jika demikian, ini menarik bahwa ada kesan tersangka berkilah, bahwa yang bersangkutan merasa bahwa, proyek ini akan bisa saja direalisasikan begitu, dan tanggungjawab kesalahan ini bukanlah sepenuhnya milik yang bersangkutan. Apakah aparat kepolisian sudah punya hasil penyidikan, dalam aspek ini? Baik Pak, kami sampaikan, bahwa sebelum Polda Metro Jaya ini menentukan seseorang itu disidik, dalam suatu kasus, ataupun apalagi dia ditetapkan sebagai tersangka, maka kita sudah melakukan gelar perkara, dan memeriksa semua pihak-pihak. Dalam hal pembangunan apartemen ini, tentunya izin harus ada dulu baru bisa dipasarkan. Yang terjadi kenyataannya izin tidak ada, tapi barang sudah dipasarkan. Saya rasa ini satu poin pembohongan kepada yang dia bilang konsumen, tapi kalau di kami mereka posisinya sebagai korban. Oke, kita akan dalami lagi nanti Pak. Ini semakin menarik, karena bagaimanapun, kalau ini dilakukan secara terus-menerus begitu, bisa saja bahwa ini menjadi bagian dari sindikat. Namun, sayangnya waktu kita terbatas, kita harus sudahi wawancara ini. Terima kasih Kompol Gafur, terima kasih juga untuk pengakuan dari tersangka A, bagaimanapun, ada asas presumption of innocence. Anda tetap diduga tidak bersalah, melalui proses hukum yang tetap berjalan, namun bagaimanapun, hanya persidangan nanti akan membuktikan ini semua. Terima kasih sekali lagi, untuk waktunya dalam wawancara ini. Dan, pemirsa, iNews Prime akan kembali untuk Anda saat lagi.